Ya guys, selamat pagi guys Kali ini kita lagi berada di Bengkel kaki-kaki Om Wito Yang berada di pesan gerahan Pesan gerahan ya? Jalan Raya Joglo Oh, Jalan Raya Joglo guys, sorry Ya, nanti saya akan coba tunjukin Bengkelnya dari tempat luarnya Tapi saat ini saya langsung membuat Konten bagaimana cara mengganti Sockbacker Nah, ini Sockbacker Yaris guys Udah Udah bocor guys Nih Nggak kelihatan ya Mana pesnya Oke, ini guys Sudah bocor ya guys Jadi kita ganti aja guys Ya Kita ganti yang copotan guys Nah, pertama-tama teman buka cup mesinnya ya kan Lalu bagian sini Dicopot Nanti ada baut disini teman-teman Sama seperti disini kan Nih ya Dicopot dulu karetnya Lalu nanti akan ketemu Ini Baut Ya Dicopot Oke Nah, ini ceritanya Sambil menunggu mekanik yang ngambil kunci Ceritanya ini kan Cuman bocor sebelah kiri teman-teman Nah, kalau ganti disini Bahan copotan Untuk Yaris Bakpao ini Tadi dihargain 900 ribu teman-teman Cuman ini berhubung karena saya Barangnya cuman ada satu Jadi saya nego-nego aja Langsung aja datang kesini teman-teman Ini pakai kunci berapa om? L6 sama 17 L6 sama 17 Ini dengan om siapa nih? Mas Pakin Mas Pakin Ya L6 sama 17 Teman-teman Jadi tengahnya pakai kunci L Lalu bawahnya pakai kunci 17 Nah, gitu Ditahan pakai L6 Licin ya? Licin, licin teman-teman Atau dia grogi teman-teman Masuk TV Mampakin Iya, 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 iya Nah, ini dia sahabat saya Ownernya Om Wito teman-teman Kita masuk ke Youtube teman-teman Kita promosikan bengkel kaki-kakinya teman-teman Ini rekomendasi dari komunitas Anak Avanza Senior Solution juga teman-teman Oke, teman-teman Jalan Joglo Raya teman-teman Bengkelnya ya Saya tunjukin bagian depannya teman-teman Nah, ini ada pizza hut depan ini teman-teman Kalau ke sana ke arah Kebon Jeruk ya Kalau ke sana ke arah Joglo Raya Nah, bengkelnya ada di sebelah kanan teman-teman Autopair, modifikasi suspensi Nah, depannya masjid teman-teman Nah Selanjut kita ke konten yang utamanya ya teman-teman Ini tadi sudah dibuka ya Pakai kunci L dengan kunci 17 Ini dia 17 Lalu kita tinggal dongkrak dulu teman-teman Dongkrak Ganjel kah? Ganjel Ganjel gak nih? Iya Ompekin main dongkrak Gila Gimana gak beropet deh ya Oke guys Langkah selanjutnya kita buka bannya guys Kalau gak punya impact ya udah pake pengkul-engkolan ya Gak harus pake impact guys Kalau di rumah gak ada ya pake pengkul-engkolan lah ya Wah, baterainya habis Ya Gimana guys Baterainya habis guys Ini kelemahannya impact guys Kalau gak mau ya ngengkol guys Oke guys Oke guys Setelah dilepas bannya guys Ya Lalu di bagian Sini Nah Ini pake kunci berapa om? 19 19 Impactnya berapa om? 19 19 Sama-sama 19 guys Jadi Disini 19 Disini 19 Satu nahan Satu muter ya guys Ini guys Kondisinya udah bocor parah guys Satu nahan Satu muter Ini lagi dipasang dulu Kunci inteknya guys Enak sih Enak kan Ini langsung keluar kan Ada dua ya Ada dua Sama-sama 19 om ya Oh Baru di atas juga ada Satu lagi Kunci berapa om? Kunci stabil 17 Kunci stabilizer Kunci 17 Udah Cade Mantap Main puter Coba kalau ngeengkol Setengah mati ya Di belakangnya lagi ada guys Kunci berapa om? 14 Nah itu buat yang Minyak rim ya guys Dibuka juga Nempel ready shocknya Kelar Tinggal cabut Oke Ya Semayan lah Oke guys Ini kita lepas pennya guys Ini tadi yang Mengikat si shocknya Lalu di atasnya juga Udah kita lepas Tadi baut Kunci L nya Dengan ring 17 Nah ini Tinggal dikendorin Disini Nah ini udah terlepas Oke Ada karetnya Tinggal ditarik Dan terlepas guys Ini dia R-supportnya masih bagus nih om Ya R-supportnya masih bagus Masih bagus Oke gak perlu diganti Shocknya aja Shocknya aja Iya Shocknya harus diganti Udah bocor Parah guys Udah usah ketulung Iya Tadinya mau repair Tapi gak awet Takutnya Ya guys Ini udah kita lepas guys Dan ini hasilnya guys Cukup parah guys Ngelepas Ini Tadi pake alatnya aja guys Lalu Ininya udah parah guys Udah bocor Parah Ini guys Abis ditekan Gagak main guys Gagak Balik lagi guys Gimana gak jeduk-jeduk ya Ini dia guys 4 copotannya guys Original copotan guys Asli Kondisi 80% Nah masih bisa pake lah guys Karena copotannya Agak langka guys Kalau mau beli ori Boleh silahkan Ada harga Ada rupa guys Ini Kita bersihkan dulu guys Yang penting Bisa dipakai Dan Awet ya guys Karena barangnya original guys Dibanding kita repair Nanti 2-3 bulan Jebol lagi Gak rekomen om ya Gak jaman banget ya om Kalau yang di repair gitu Di repair paling kuatnya cuma 2 bulan 2 bulan 3 bulan Tapi balik lagi 2 bulan 3 bulan Bocor lagi ya Iya 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 Nah ini guys Dipegang langsung sama om Wito Di apa ini om Di apa ini om Di custom modif Di modif ya Iya Dudukannya ya Iya Dia setara sama dengan Vios kan ini kan Jadi Vios Gen 2 Sama Yaris Gen 1 Sama Sama Oh gitu Cuman ini dudukannya kena bom Link stabilizer nya ditambahin satu aja Oh ditambahin satu Biar bisa masuk Biar bisa masuk Oke siap Oke guys kita Kita las dulu guys Dudukan itu Link stabilizer guys Silau guys Supaya bisa lebih padat Lengket guys Nah guys Totalitas guys ya Biar keliatan seperti baru Di Semprot semprot Biar glow Biar glowing glowing guys Pake skincare dulu Skincare Iya bener 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 Looks like new guys Original 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 Stop Sudah guys Lalu kita pasangkan guys Ya ini kasih stopper ya Stopper Stopper Biar ngunci guys Enak ya Kayak menayunan ya Jadi kayak masa kecil gue ingat tuh Menayunan ya Oke mantap Tinggal pasang ke mobil Beres Dipencangin lagi guys Ya guys Langsung kita pasang guys Oke Kita pasang tutupnya guys Support Support Karet support ya Oke Dari bawah ke atas ya guys Pasangnya guys Tuh Langsung kita kunci Pake baut 17 tadi guys Tuh Bautnya udah 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 Ngancing guys Pokoknya udah Ngancing aja Nanti tinggal di setel lagi guys Bagian bawah kita Kayaknya Kenceng-kenceng kan Ngancing-kencing kan dulu guys Oke Atas bawah guys Pasang ini ya guys Yang tadi dilepas Pake baut 19 Atas bawah Kunci-nya 19 Oh yang satu kabur guys Satu kabur kemana guys Cari dulu Oke guys Link stabilizer-nya Juga dipasang guys Caranya didongkrak Pake itu Kunci Biar ngangkat Dipaskan guys Dipaskan Dipaskan gak Ya Masukin ke lubangnya Cep Mantap Tinggal dibaut 17 ya 17 17 Waduh Keluar dia Masih transformer Mantap 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 Satu hilang Kabur Entah kemana Tenang aja Di bengkel mah Banyak Cadangan ke baut Baut begitu mah Banyak mah Kencangin lagi guys Mantap Lalu pasang Pengikat Selang rem 14 Iya Dimana Dimana Nah Nah itu Sip Jadi Kenapa tadi di last Teman-teman Ini kan kita Ibaratnya Memodifikasi Bagian ini Bagian kiri Sebenarnya Jadi kita Buat ke kanan Jadi pegangan Sealing stabilizer-nya Ada teman-teman Gak masalah Fungsinya sama Cuman ya Memang Harus kita Sedikit Akalin Dudukannya Kalau Cepotannya Sudah lumayan Agak langka Ini soalnya Nah itu juga Bagian bawah guys Kita cekin lagi Sama Seperti di atas Pakai VG19 Mana nih Impact Mana kabur Hahaha Udah kabur juga nih Impact Impact Impactnya kabur-kaburan Guys Paklum lah Rebur-rebutan Mantap Oke Sip Cakep Tinggal kencangin Yang di atas Mantap Mantap Pancang Cakep Kanceng apa dong Selang-selang ini ya Oh selang remnya ya Oke Belum dikencangin guys Sorry guys Jadi kita Cek-recek Sebelum Kita pasang Bannya Oke guys Sudah selesai ya guys Langkah selanjutnya Kita pasang Bannya guys Bagian bawah Sudah selesai Di kunci-kunci Di baut-baut Langsung pasang Bannya Seperti biasa guys Ini guys Suasana Bengkel Yang ada di Joglo guys Rami guys Nih Samping Ngantri-ngantri guys Itu Ownernya Om Mito Lagi Merkeleponan Ria Lagi Nego-nego Juga Oke Ini of the record Ya teman-teman Jadi Saya sekaligus Juga merekomendasikan Teman-teman Untuk datang Ke bengkel ini Oke guys Kita lanjutkan Pengencangan Di bagian atas Guys Pakai kunci L Dan kunci 17 Seperti biasa Aku diam Bicara Diputar Alah silang Ya guys Arah berlawanan Ya oke teman-teman Usai sudah Pemasangan Stockbacker Dimana Tanda-tandanya Jedak-jeduk Jedak-jeduk Per gak nyaman Ya ternyata Bocor Teman-teman Jadi saya merekomendasikan Teman-teman Untuk datang Ke auto Per yang ada Di jalan Joglo Depan masjid Depan Piksahat Ini ada ketemu Om Peking Taking Ha? Om Taking Om Taking Sama Om Mito Nanti Oke teman-teman Jangan lupa Like, Share, Share Video ini Kita ketemu Di video Lainnya Saya Chris Om Peking Nanti Bye Bye Sampai jumpa Bye Terima kasih.